Oke selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Sekolam KopiStory Pagi ini berada di Popon Sumberagung Kita akan agenda Ke Kebun yang Mendekati perbatasan di Taman Nasional Ini kebun kedua Punya umum suwonder dan rekan-rekan Metani di Sumberagung Kuri terus kegiatannya Dan keseruannya seperti apa Bersama sekolah Pukul 8 kita Berangkat dari Popon Sumberagung Ini pakai Ninja Gerandong Kita akan Kebun sana Perkegiatan bersama Pejuang Kopi dari Sumberagung Ini persiapan Keberangkatan ke kebun Sumberagung Sama Pejuang Kopi Sumberagung Kita pakai tiga motor Gerandong Separu jalan Ini sangat luar biasa Kita tracknya ya Kita tuh hampir Nyampe di kawasan Jam 10 Masih tertutup kabut Di belakang kita Ini memang sangat tinggi Posisinya kita Belum sampai Ini masih separuh jalan Untuk menuju perjalanan Kebun tujuan kita Perjalanan sangat luar biasa Kita ekstrim Dan ternyata juga Sangat jauh Kita hampir Mendekati kawasan Taman Nasional Masih berkabut Jauh Sedulur kopi Sampai jumpa Oke sobat sekolam kopi Sekarang sampai di lokasi kedua ya Lokasi kedua masih di Puncak Kebun Di kawasan Tuguratu Dan masih bersama Umu Dan rekan-rekan Perjuang kopi Di Sumberagung Kita Di lokasi kedua Dan ternyata Sangat luar biasa ya Agroforest Kopinya sangat subur Buahnya juga Menarik Kita akan coba keliling Sampai doyong-doyong Ini Harta karun beneran ya Ini soalnya Lokasinya ini Sangat Jauh Untuk diakses juga Butuh perjuangan yang Luar biasa Ekstrim Dan yang kebun ini Perang jenis Kan Ya Ada empat jenis Luar biasa Luar biasa Mana Tugusari Dik Nyenik Mas Dumpulannya Luar biasa Chuos Pantusan ini Kemprosing duit Untuk simpenan ini Birang hektare mas Setengah hektare Pernah ngagung Pada tahun Piro paling agak Tahun piro Oh ini Oh ini Oh baru setahun lho ternyata Pombaan Dulunya tidak seperti ini Terima kasih ada tuku kuning ada tuku kuning masih produktivitas selama perjalanan saya ini termasuk kebun yang sangat produktif yang masih menggunakan sistem agroforest naungannya juga ada nah ini kebunannya sangat hijau ini pemupuannya juga tidak terlalu di jocong lokasi perkebunannya berada dekat di kawasan teman nasional yang secara unsur hara dan pihak tanahnya masih sangat bagus cuma ya itu persoalannya kadang perkebunan ini seringkali dilewati kawanan gajah suwo nah ini nih salah satu akibat daripada gajah kopinya masih produktif sudah dipatahkan panjangnya sinta ini perairan dirusak masak masih lor tapi orang bawa-bawa yang kopi ini kopinya apik masak lakrubi plus ayo malah kan bucur lor lor ok ok Terima kasih telah menonton Oke rekan-rekan pecinta kopi seluruh Indonesia Jadi mungkin itu saja perjalanan pada hari ini Sekolam Kopi Story Bersama petani Sembur Agung Di Kecamatan Suwak Kabupaten Lampung Barat Selalu pantau perjalanan kita Kasih support dengan cara like, komen, subscribe, and share Informasi-informasi terkait kopi Perjalanan kopi ataupun cek lokasi kebun Bahkan kita update selalu khususnya di kawasan Lampung Barat Ataupun kawasan-kawasan yang lainnya Saya Fahru Sekolam Kopi Wassalamualaikum Wr Wb